Halo bos, hari ini kebundesan mau membahas cara cepat kaya ala Jeb Bejos Nah kira-kira udah pada tau belum nih siapa Jeb Bejos? Nah kalau belum pada tau, kita kasih tau ya Jadi Jeb Bejos adalah orang yang hari ini menjadi orang paling kaya di dunia Harta kekayaannya mencapai hampir 2000 triliun Dan sepertinya akan terus nanjak tuh ya Untuk mencapai harta seperti itu, tentu saja Jeb Bejos harus melewati hal-hal yang tidak mudah Nah seperti apa sih tips dan triks yang dilakukan oleh Jeb Bejos hingga bisa memiliki harta sampai 2000 triliun tersebut? Yuk kita cari tau Sebelum nonton video ini, dukung kami terus untuk bisa membuat konten dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Dan yang paling penting, jangan skip iklannya Berwira usaha sendiri Nah perlu diketahui ya, sebetulnya Jeb Bejos itu awalnya adalah seorang karyawan Yang punya posisi strategis di sebuah perusahaan besar loh Yang tentu gajinya nggak kecil Meski punya gaji besar, ternyata Jeb Bejos ini merasa ada hal yang kurang Dan akhirnya memutuskan untuk berwira usaha sendiri di garasi rumahnya Meskipun dimulai dengan usaha kecil Tapi Jeb Bejos berani melakukan hal yang luar biasa Dengan prinsip ingin memuaskan customer Akhirnya Jeb Bejos membuat sebuah toko online Yang diberi nama Amazon.com Nah disitu Jeb Bejos memberikan service yang luar biasa Dan memuaskan semua customer-nya yang mau berbelanja di toko online-nya Buat produk atau jasa sebagus mungkin Nah jadi kalau kita punya usaha baik itu produk maupun jasa Sebaiknya kita melakukan hal yang paling maksimal Agar produk atau jasa kita itu sangat bagus Sehingga calon konsumen mau mencoba produk ataupun jasa kita Dan setelah menggunakannya Dia jadi percaya dan akan selalu menggunakan produk atau jasa kita Nah kalau udah kayak gitu Kita punya pelanggan tetap deh Jadi jangan sampai asal-asalan ya Kalau kita bikin usaha Buat nama yang bagus Nah jadi kalau kamu punya usaha atau punya brand Usahakan nama dari usaha kamu atau brand kamu itu bagus ya guys Jadi pada awalnya Om Bejos mau ngasih nama usahanya itu adalah Kadabra.com Nah kurang enak kan Jadi setelah berkonsultasi dengan sekretarisnya tentang nama Kadabra.com ini Sekretarisnya hanya senyum-senyum kecil Nah disitu Om Bejos tau tuh Kalau nama dari Kadabra.com ini kurang bagus Akhirnya Om Bejos nyari nama lain dan ketemulah nama Amazon.com Dengan nama usaha yang bagus akhirnya usaha JPJOS melambung tinggi dan bisa sampai sebesar ini Jadi pandai-pandailah memilih nama ya Untuk cara bikin nama yang bagus dan baik Kamu bisa cek video kita sebelumnya ya Ada di bawah kok gampang Ambil resiko Nah hampir di semua sisi kehidupan kita resiko itu selalu ada ya Tinggal hanya bagaimana kita ini berani atau tidak mengambil resiko tersebut Belajar dari JPJOS yang dimana dia awalnya adalah seorang karyawan dan Mengambil resiko usaha dimana usaha itu punya resiko gagal yang tinggi Tapi JPJOS berani melakukannya Selama kita tekun dan yakin dalam menghadapi resiko tersebut Tentu kita akan bisa melewati usaha yang ada di depan kita ya Tinggal kitanya saja ya Mau atau tidak mengambil resiko tersebut Nah itu dia tadi tips atau cara cepat kaya ala JPJOS Gimana ada yang mau punya harta 2000 triliun? Haha Mimin juga mau kalo kaya gitu mah Ayo belajar bareng kebun desain Biar kita bisa sama-sama sesukses JPJOS Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bye bye Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa share video ini juga bermanfaat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye